Cara binatang peliharaan itu memiliki banyak sekali manfaat. Tidak hanya bisa untuk melatih diri menjadi lebih bertanggung jawab, tapi binatang peliharaan juga bisa melepas tingkat stres. Salah satu binatang yang paling banyak dipelihara masyarakat Indonesia adalah kucing. Namun tak semua orang bisa berinteraksi dengan kucing karena memiliki reaksi alergi. Nah itu dia, kira-kira apa saja tanda-tandanya dan bagaimana cara menanganinya selengkapnya kami rangkum dalam Agenda Khas Net 5. Selain menyenangkan bermain dengan kucing juga bisa meredakan tingkat stres. Namun tidak semua sistem kekebalan tubuh manusia bisa imun terhadap hewan cantik berbulu ini. Berjuta tingkah dan polahnya. Maka tak heran banyak yang jatuh hati pada hewan dengan nama ilmiah Felis Silvestris Catus ini. Tak sekedar hewan biasa. Kucing miliki kelebihan lain. Efek menenangkan. Sebuah perusahaan di Los Angeles, Amerika, Soul Pancake & Tidy, mengadakan penelitian menggunakan beberapa ekor anak kucing sebagai media pelopas stres bagi masyarakat. Dalam sebuah kotak transparan, masyarakat diberi pengarahan melalui audio sebelum diizinkan untuk bermain dengan anak-anak kucing yang keluar dari balik tembok. Cara ini dinilai ampuh pulihkan stres. Penggemarnya datang dari berbagai kalangan, juga usia. Melihat peluang ini, konsep kafe atau tempat makan yang melibatkan hewan berbulu, subur, bermunculan. Tentu saja, pencinta kucing sambut baik hal ini. Pada dasarnya kan sekarang di Jakarta atau di rumah rumah itu kan kecil-kecil ya. Kita kalau pelihara kucing banyak kan susah ya. Jadi saya rasa kafe ini menolong kita gitu ya. Kalau kita nggak mau pelihara kucing, tapi anak-anak kita suka binatang, ya tinggal main kesini. Mengacu pada harganya yang tidak murah, kucing kerap jadi simbol kemapanan seseorang. Menjadi pilihan sebagai hewan peliharaan, kucing tergolong hewan yang bersih. Si meong mampu merawat diri mereka dengan menjelati diri dengan intensitas sering. Saliva alias air liur mereka mampu bersihkan bulu. Namun hati-hati, air liurnya justru memicu alergi pada manusia. Ya, alergi atau hipersensitifitas merupakan keadaan di mana orang lebih sensitif terhadap paparan alergen dari luar. Dalam kasus alergi kucing, alergenya bisa berupa bulu atau rambut kucing. Bulu yang dihembus angin kemungkinan mengandung protein yang dapat memicu alergi. Bagi orang yang memiliki hipersensitifitas, tubuhnya akan memberikan reaksi akibat sistem imun yang terganggu. Seperti batuk, gatal-gatal, hingga sesak nafas. Di rambutnya ini bisa terdapat banyak alergen seperti polen, terus juga skora jamur yang bisa nempel secara langsung atau tidak langsung di rambut hewan tersebut, yaitu kucing kan dalam hal ini. Nah, selain dari rambutnya juga, bisa juga dari air liurnya alergen itu atau dari urinnya. Menjaga kebersihan hewan kesayangan menjadi poin penting hindari alergi. Perhatikan kebersihan bulu, kuku, dan telinga secara berkala. Kebetulan setiap hari Senin kan tutup, dan itu dokternya rutin datang ke sini untuk medical check-up, sama grooming juga. Jadi mereka kan juga sudah divaksin, dia semuanya sehat. Alergi terhadap hewan kesayangan muncul tanpa peringatan. Bejalannya akan muncul kalau tumbuh terpapar benda asing. Namun, jangan panik ketika serangan alergi akibat binatang peliharaan menyerang. Antisipasinya tingkatkan sistem imunitas diri. Terserang saja alergi ini banyak dipengaruhi oleh faktor imunitas, yaitu imunoglobulin E ya. Nah, kita meningkatkan imunitas kita dengan misalnya mengkonsumsi makanan yang tinggi protein misalnya, atau dengan makanan yang mengandung suplemen vitamin C, di mana vitamin-vitamin ini kan dapat meningkatkan imunitas kita, ya kan? Bila alergi sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, ada baiknya hentikan memelihara hewan yang memicu alergi. Meski demikian, lepaskan hewan dengan bijaksana. Jangan lantas telantarkan mereka. Cara untuk tetap menjaga hak mereka, yaitu dengan menyerahkan hewan peliharaan ke tempat penampungan hewan, atau informasikan melalui sosial media untuk proses adopsi hewan. Di ASBLA, Januar Yudha menikarkan. Lentuknya. Jika melihara hewan yang memicu alergi,